Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Evita Arha Dalam acara Salam Pramuka Edisi Minggu 12 September 2021 Oke teman-teman TV Pramuka di Salam Pramuka Minggu ini Seperti biasa kita bakal membahas Menjadi kegiatan kepramukaan yang ada di Minggu ini Yang pertama ada kegiatan vaksinasi untuk belajar Yang kedua ada kegiatan lomba Yang diadakan oleh TV Pramuka Untuk memperingati setahun TV Pramuka Berikut liputannya Intro Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Emy Rosmiami Kamabigus SMA Negeri 4 Bogor Alhamdulillah pelaksanaan vaksinasi Dengan lokasi SMA Negeri 4 Bogor Sudah dilaksanakan dan hari ini merupakan tahap yang kedua Anggota Pramuka yang terlibat dalam kegiatan ini Alhamdulillah sangat antusias Dan mereka diedukasi tentang vaksin Ada pun sasaran vaksinasi di lokasi SMA Negeri 4 Bogor Sejumlah seribu yang terdiri dari Anggota Pramuka yang terdapat di SMA Negeri 4 Bogor Anggota Pramuka yang terdapat di Bogor Selatan Siswa SMA SMK Juga melibatkan penduduk sekitar Dan Alhamdulillah berjalan dengan lansar Semuanya bisa paham makna atau manfaat dari vaksinasi Karena dengan vaksinasi peserta menyatakan Imun akan bertambah tinggi Dan insya Allah harapan pembelajaran tetap muka Di SMA Negeri 4 Bogor dan di kota Bogor pada umumnya Bisa berjalan dengan lancar Berkat kerjasama yang baik dengan kuarcap kota Bogor Dan anak-anak pramukanya sangat menyadari Arti dari vaksinasi yang bisa bermanfaat untuk kesehatan Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Benarkan, saya Nurna Wali Amin Sekretaris Kuarcap Kota Bogor Hari ini Alhamdulillah Atas dukungan penuh dari KMA Bigus SMA Negeri 4 Bogor KMI Pada tagi sampai siang hari ini Telah dilaksanakan kegiatan vaksinasi untuk pelajar Dan pramuka di lingkungan Panggalan SMA Negeri 4 Bogor Sebanyak seribu orang Seperti yang sudah disampaikan Dan ini kegiatan ini benar-benar menjadi satu kebanggaan bagi kita semua Karena dalam kesempatan hari ini juga Melibatkan alumni dari SMA Negeri 4 Bogor Untuk menjadi tenaga kesehatan yang langsung melaksanakan vaksinasi Atau sebagai vaksinatornya Dan dari anggota pramuka Nali Berata Dharma Kusuma Panggalan SMA Negeri 4 Bogor Men-support penuh kegiatan ini Dari mulai Apa namanya Masuk Apa namanya Untuk masuk Pendataan masuk Screening Kemudian juga pendataannya Dan juga pada pelaksana vaksin Dan di-observasinya Jadi benar-benar Semua dilaksanakan Aktivitasnya Oleh aktivitas Aktivis pramuka Yang ada di Panggalan SMA Negeri 4 Dibantu dari Satgas Pramuka Peduli Kewarca Kota Bogor Jadi ini benar-benar Suatu langkah yang luar biasa Yang diambil oleh Kama Bigus KMI Dari Panggalan SMA Negeri 4 Bogor Untuk menunjukkan juga Bahwa memang Dalam hal ini Gerakan pramuka punya andil penuh Dalam pelaksanaan Percepatan vaksin Untuk pelajar Di Kota Bogor khususnya Dan harapan tadi yang KMI sampaikan Bahwasannya Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan tatap muka Bisa dilaksanakan Setelah semua Siswa Mendapatkan vaksinasi COVID-19 Ini bisa tercapai Dan perlu kami sampaikan juga Bahwa Panggalan SMA Negeri 4 Kota Bogor Itu adalah syarat Dengan prestasi Panggalannya Jadi begitu banyak Aktivis-aktivis Dari Panggalan SMA Negeri 4 Bogor Ini yang sudah Apa namanya Melanglang buana Di seluruh wilayah Di Indonesia Dan juga Anggota-anggotanya Punya prestasi Sebagai pramuka Garuda Dan juga pramuka teladan Dan mudah-mudahan Kedepannya Kerjasama ini Bisa terus dilaksanakan Dan kegiatan-kegiatan Pramuka SMA Negeri 4 Bisa menjadi contoh Bagi pramuka Yang ada di Kota Bogor Terima kasih Sekali lagi Juga untuk Satgas Pramuka Peduli Keluarca Kota Bogor Terus tingkatkan kegiatannya Aktivitasnya Untuk lebih memasyarakatkan Kembali gerakan pramuka Mengingat hasil survei terakhir Bahwasannya memang Pramuka Bagi masyarakat Lebih banyak dikenal Dari kegiatan Jambore-nya Pesat siaga Atau hari pramukanya Padahal banyak kegiatan Kemasyarakatan Yang bisa dilaksanakan Seperti hari ini Kita mendukung penuh Pelaksanaan percepatan vaksin Kemudian juga Pelaksanaan Hal yang lain Seperti Kampanye Atau sosialisasi Kaitan dengan Pencegahan Memutus mata rantai Covid Dengan kampanye 3M 5M Dan termasuk juga Kegiatan-kegiatan Kemandisian lainnya Itu saja Yang dapat kami sayang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Pramuka Kewarcap Kota Bogor Khususnya pengabdian masyarakat Hari ini Kita berada di SMA Negeri 4 Sedang melaksanakan Kegiatan vaksin Yang bekerjasama Dengan Pramuka Kewarcap Kota Bogor Dan para alumni SMA Negeri 4 Disini ada Seorang alumni Alhamdulillah Beliau bisa Menggerakkan Teman-temannya Untuk mengadakan Vaksin Di sekolah Alma Maternya Alhamdulillah Kami disini Sebagai perwakilan alumni Tahun 94 Alumni dari tahun 94 Angkatan 94 Kami disini berperan Sebagai perwakilan Dari alumni Karena Misi Gini Kita sebagai misi Dan visinya Berkemanusiaan Berhimpat sosial Dan Alhamdulillah Kemarin juga Kita ada info Bahwa di SMA 4 ini Sebagai alma mater kami Ada acara vaksin Kami bergerak Dan kebetulan juga Di angkatan kami Ada tenaga medis Seperti dokter Perawat Dan yang lainnya Makanya kemarin Ada kami disonding Sebagai alumni Hadir di acara ini Dan Partisipasi Bahwa untuk acara ini Kita sebagai alumni Men-support Dan Alhamdulillah Dengan terjalannya Dari vaksin pertama Sehingga akhir ini Vaksin kedua Alhamdulillah Berjalan lancar Alhamdulillah Persenanya ada berapa orang Untuk dari alumni Kurang lebih ada 8 orang Kemarin juga kita koordinasi Sama angkatan yang lain juga Di angkatan 94 Alhamdulillah Sekirang berjalan Juga ada lebih Dari 9 orang Dan mungkin di besok Di hari kedua juga Ada koordinasi Dengan teman-teman Alhamdulillah Kami juga Akan hadir juga Mungkin lebih banyak lagi Di hari kedua Karena pada acara hari ini Mungkin ada teman-teman kita Yang bentrok Dan yang hajam kerja Ini kan ada para dokter ya kak Dokter-dokter Dari alumni SMA Negeri 4 Gimana nih kak Bisa bergabung Dalam kegiatan ini Kayaknya solid sekali Ceritakan dong kak Alhamdulillah Mungkin Kita luput juga Kami ada Koordinasi dengan Pihak sekolah Amamater Dari guru-guru kami Karena kita terlibat Di angkatan 94 ini Ya kami koordinasi Dengan guru-guru Dan Alhamdulillah Kemudian kegiatan ini juga Insya Allah Untuk kegiatan yang lainnya Kita kompak Selain dari vaksin Rencana juga Nanti ada donor Mungkin di lain waktu Mungkin kita juga Alhamdulillah Nah tenaga medis sekarang ini Bisa dipergunakan lagi Kita tetap kita koordinasi Sekolah Alhamdulillah Kita ini Dan Alhamdulillah Sampai dilihat Dokter-dokter Juga Dan ini dari alumni Semua Di alumni angkatan 94 Di sini ada kak Aldi Ini kak Aldi ini Sebagai Ketua Ketua dari Komisi kita Untuk Kegiatan vaksin Di kota Bogor ini Khususnya Pengabdian masyarakat Silahkan kak Aldi Oke baik Terima kasih kak Teti Dengan kak siapa tadi kak? Kak Asep Baik Kak Asep ini Yang pertama Kita apresiasi ya Kegiatan yang dilakukan oleh Alumni SMA Negeri 4 Tahun 94 ya Jadi yang semua ini Menjadi penitian SMA 4 Nah ini luar biasa Karena pramuka melihat bahwa Di kota Bogor Yang khusus mengadakan Kegiatan vaksinasi pelajar Mungkin baru di SMA 4 nih Yang memang luar biasa Ini luar biasa apresiasi Yang memang Dilakukan oleh alumni SMA Negeri 4 Nah Jadi Kalau untuk kegiatan Yang memang dilakukan oleh alumni ini Ini kegiatan yang 94 Khususnya ini kegiatan rutin Seperti apa? Ya kebetulan kami Dari anggota alumni 94 Kebetulan kemarin Secara ini Kalau kalian ingin tahu Acaranya dadakan ya Ada acara Sampai seminggu Kadang lebih seminggu Kebetulan kami ada koordinasi Dengan guru-guru disini Mau mengantarkan paket seragam Untuk pihak sekolah Guru-guru kami Ini ada paket Tapi alhamdulillah Dari pihak sekolah Dengan dadakan juga Ngadakan Ngadain vaksin Tapi alhamdulillah Dengan acara seminggu ini Kita berjalan lancar Alhamdulillah Mungkin juga tetap Terlalu kut Juga ada peran Serta dari tim Alumni kita sendiri Oke Jadi Ini memang Pertama kali inisiasi Dari alumni SMA 64 Tahun 94 Berkoordinasi dengan pihak sekolah Nah kemudian Yang menjadi targetnya itu Khusus anak SMA negeri 4 Apa ada warga sekitar masyarakat? Selain dari warga sekitar Juga tetap Untuk target kita Dari pelajar Prioritas untuk pelajar Dari SMA 4 Dan mungkin Karena anggota kita Pelajar kita juga Nggak sampai seribu Untuk dosis ini Kuotanya seribu Oh seribu Sibu Tapi sisanya Untuk pelajar Pelajar Kota Bogor yang lain Juga di wilayah Sekitar sini Jadi Apa Semua yang dilakukan oleh Alumni SMA 4 itu Dari petugasnya Dokternya itu Semua dari alumni ya Yang memang luar biasa Nah Kemudian ada Kendala-kendala lain Yang memang menjadi Hambatan Ya khususnya untuk peserta Peserta Capupan peserta ini Dianggap Sukses apa enggak 8% yang kira-kira Sesuai dengan target Yang kalau target Kita ada 90% Yang katakan tadi Pu Emi Kepala Sekolah Di pihak SMA 4 Cuman dari 10% Itu ada yang Tidak diizinkan Untuk vaksin Dari orang tuanya Dan sisa-sisa Untuk kebetulan Ada yang sakit Tapi tetap Target kita tetap Untuk mencapai 100% Baik Terima kasih Kak Asep Yang sudah memaparkan Kegiatan vaksin Di SMA Negeri 4 ini Yang diprakasai oleh Alumni SMA SMA 4 tahun 94 Yang bekerja sama Dengan pihak sekolah Kemudian tadi Kodim ya Dengan Kodim Yang memfasilitasi Dosis vaksin Kurang lebih ada 1000 Yang pesertaannya Tadi dijelaskan Ada 500an Dari SMA 4 Dan warga sekitar Khususnya pelajar Yang dekat Dengan SMA 4 Mudah-mudahan Kedepannya bisa Lebih Giat lagi Kegiatan Dan mudah-mudahan Kita doakan Vaksinasi Khususnya di Kota Bogor Bisa tuntas ya 100% Dan kegiatan Khusus pelajar Bisa PTM Seperti biasa Seperti itu Mungkin KTT Terakhir Baik Terima kasih Ya Kak Ada Kak Aldi Ada Kakak Dari alumni juga Alhamdulillah Kegiatan kita ini Terlaksana dengan baik Ya Kak Baik dengan alumni Baik dengan Kita sebagai Dari Kuarca Pramuka Kota Bogor Bisa Dan anak-anaknya pun Banyak-banyak Yang dijadikan Menjadi Bagian dari Panitia Di vaksin ini Baik Itu saja Dari kami Pramuka Kuarca Kota Bogor Salam Pramuka Baik Di sini Kita ada Alumni Bapak Yudo Ya Kak Saya bisa bilang Bapak Kak Kak Yudo Karena kita dari Pramuka Kak Kak itu dari Angkatan Berapa Di SMA Negeri 4 ini Dan bisa Kak ceritakan Peran Alumni Dari Alumni Kak ini Tentang Kegiatan vaksin Atau mungkin Ada kegiatan Yang lainnya Kak Nama saya Yudo Dari Angkatan 94 Sekami Dulu saya Pribadi Di sekolah ini Masuk di Ekstra Kulikuler Bola Basket Jadi Setelah berjalan Ya Kebetulan Untuk vaksin ini Yang pertama Sudah diperakarsai Oleh Bio 4 Dan Bio 4 Mengajak Kolaborasi Untuk kita Angkatan Semua Untuk berkontribusi Dengan sekolah kita Maka kami Coba gerakan Semua lagi Kita refresh Dan Alhamdulillah Bisa berlangsana Dengan baik Semua Insya Allah Dengan baik Berjalan Koordinasi full Dengan sangat support Semua angkatan Insya Allah Nanti ke depannya Akan ada yang lain lagi Ini kan Pernah gak Sebelum vaksin ini Kegiatan apa saja Yang juga Diperakarsai oleh Alumni SM4 Kurang lebih Kalau Untuk di Alumni ini Seperti kemana Kayak reuni Itu standar Mungkin ya Dan untuk Beberapa secara Pribadi Mungkin ada Yang bergerak Tapi tidak khusus Untuk di SM4 Jadi kita lebih banyak Bersosial Di luar Betul Jadi kayak untuk Pesantan Untuk anak yatim Kegiatan para alumni Baik di SM4 Sendiri Atau mungkin Kegiatannya di luar Selalu berjalan dengan Lancar Dan kegiatan Apapun yang kita Laksanakan Insya Allah Dengan keikhlasan Ya Pak Dengan Dengan keikhlasan Dan berjalan dengan Lancar Supaya Buat Adik-adik kelasnya juga Supaya mereka nanti Melihat bahwa Oh kakak kelas kita Semuanya Apa namanya Semangat dalam Berbagai kegiatan Sosial Baik Itu saja Dari kami Kuatnya Pramuka Kota Bogor Bersama alumni SMA Negeri 4 Tahun 1994 Salam Pramuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Pada saat Kesempatan hari ini Saya Dokter Mula Dharma Sebagai Dokter Peserta Dari untuk Acara Vaksinasi Di SMA 4 Bogor Dan saya Ditemani teman saya Yaitu Makmur Hadi Sutisna Beliau adalah Seorang perawat Kami berkolaborasi Dalam hal Melaksanaan Melaksanaan Vaksinasi Di SMA 4 Bogor Dimana Bahwa kita melibatkan Yang namanya Alumni SMA 4 Bogor Angkatan 94 Kemudian juga Melibatkan Institusi Dari kepramukaan Yaitu Ranting Bogor Dimana Untuk Untuk pada Kesempatan hari itu Juga Kita coba Berkolaborasi Dalam hal Pelaksanaan Vaksinasi ini Semoga Dalam acara Ini Kami Bisa mendukung Secara keseluruhan Dimana program Pemerintah Bisa berjalan Dengan baik Dimana masyarakat Menuju yang Sehat Dan kuat Semoga Sukses selalu Untuk Waren Ranting Kota Bogor Semoga Sukses Dan Berkas Selalu Salam Pramuka Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Paling perkenalkan diri Nama saya Nanti ada Dari 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 Oke Boleh kak Ceritain Gwanda Perasaannya Setelah Divaksin Perasaannya Legasnya Ini Biasanya Dosis Kedua Oke Ini Dosis Kedua Oke Waktu Dosis Pertama Kakak Suntik Di 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 Kasih Ini Semangat Untuk Yang Masih Takut Untuk Divaksin Ayo Segera Vaksin Soalnya Emang Gak Kerasa Sama 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 Oke Teman-teman TV Pramuka Cukup Sampai Disini Salam Pramuka Minggu Ini Jangan Lupa Untuk Saksikan Terus Salam Pramuka Setiap Hari Sabtu Dan Minggu Pukul 17.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Hanya di TV Pramuka Dan Jangan Lupa Tetap Terapkan Protokol Kesehatan Saya Evita Adha Pemimpul Diri Salam Pramuka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh